Intro Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim di seluruh Indonesia akan segera dinaikkan. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya muncul aksi protes dari solidaritas hakim karena gaji tidak berubah selama 12 tahun. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menekan persetujuan kenaikan tunjangan. Anas mengatakan dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk segera menyetujui hal ini. Namun menurut Anas, soal ini bukan sekadar persetujuan tetapi juga perlu perhitungan Kementerian Keuangan. Anas belum bisa memastikan kisaran kenaikan tunjangan yang akan diterima oleh para hakim. Akan tetapi, ia menegaskan saat ini dokumennya sedang diproses oleh Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai informasi, solidaritas hakim Indonesia berencana mogok dari 7 hingga 11 Oktober karena gaji dan tunjangan yang tidak kunjung naik. Gaji dan tunjangan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung. Rentang gaji hakim masa kerja 0 hingga 12 tahun yakni 2 hingga 2,8 juta, sedangkan gaji hakim senior masa kerja 32 tahun 3,9 hingga 4,9 juta. Sedangkan tunjangan yang diterima selain gaji pokok yakni tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan. Kemudian, tunjangan jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!